Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tidak usah mementingkan tempatnya dimana Sejauh apa jaraknya Yang namanya mencari ilmu dimanapun Kita harus fokus Supaya ilmu itu bisa menyatu dengan diri kita Dan bisa kita amalkan untuk kemaslahatan orang banyak Saking pentingnya kita untuk menuntut ilmu Kita juga tidak boleh lupa untuk berdoa kepada Allah Meminta agar Allah memberikan kita ilmu-ilmu yang baik Dan ilmu yang bermanfaat Sebab jangan salah ilmu itu ada yang baik dan ada yang tidak Contoh yang tidak baik seperti apa? Ilmu yang bila mana kita salah untuk mempergunakannya Atau untuk mengamalkannya Untuk hal-hal yang tidak baik Bahkan dalam hadith Ibn Majah Ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal soleh yang diterima Insya Allah dengan doa ini Allah akan selalu senantiasa membimbing kita Dan memberikan kita ilmu-ilmu yang baik dan bermanfaat Jadi Ustaz minta sama kalian Kalian semangat sungguh-sungguh untuk mencari ilmu Karena Allah Mengamalkannya karena Allah Dan untuk kemaslahatan umat muslimin Walmumini walmuminat Dengan begitu insya Allah Surganya Allah akan disiapkan untuk kita Amin Ma Ma Lang 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 besok mulai cari kerja ya? Gak usah Lang Kamu itu harus tetap sekolah Masa sekolah gak selesai sih? Lang itu anak cowok loh Lang itu harus tanggung jawab sama keluarga Lang Harus tanggung jawab sama mama Lang gak boleh lah ninggalin keluarga saat lagi keadaan kayak gini Terima kasih ya Allah Engkau sudah berikan padaku anak yang soleh Ya Selamat aja udah Besok anak-anak Ibtidaiyah udah pada pindah semuanya ke pesan teranggal makmur Nah Kayaknya giliran kita nih besoknya lagi Tapi kayaknya kita gak bakalan betah deh disana Evie ya Siapa bilang Kalau aku mau betah-betah aja Kalau saya tuh betah disana gitu Assalamualaikum 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 Nah bener tuh kata Wawan Dijamin kalian disana itu gak akan betah Karena itu pesantren tepatnya orang-orang kaya Kalian kan kaum duafa semuanya Gak bakalan betah disana Yang ada kalian itu bakal diinjak-injak Ayo udah dengerin kata saya Ini teh darurat Kita harus ke Ustadz Musa Kita harus demam Ustadz Musa Supaya kita tetap stay disini Injak aja injak-injak Map-map-map Enggak sengaja Map-map Enggak sengaja Enggak sengaja Apaan darurat-darurat Nah Kalau gitu Mendingan kita demo aja ya Setuju gak? Nah Udah ayo langsung kita berangkat Setuju itu Setuju itu Bener gak? Demo aja Biar kita gak pindah Enggak 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 Aku gak enak Aku gak enak Aku nge Sarah Wah Apa sih? Gitu Ih Sarang lagi Enggak enak Apaan berarti Apa sih? Apa? Tika Assalamualaikum 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 Tika Kamu ikutan pindah gak? Aduh Gak tau ya Soalnya kan Sarah tuh Gak ikutan pindah Jadi aku kayaknya Yang ikut Sarah Gak ikut pindah Oh Yaudah yuk Kalau gitu Kita demo aja Biar gak jadi pindah yuk Yaudah yuk Jadi berubah? Iya Yaudah ya Ayo 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 Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal bawla Wa ni'mal nasir Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal bawla Wa ni'mal nasir Hasbunallah Wa ni'mal wakil Wa ni'mal nasir Hasbunallah Alvukat Assalamualaikum Wa alaikum Wa alaikum Wa alaikum Wa alaikum Wa alaikum Ini Alvukat Titip buat elangnya Ah Alhamdulillah Alhamdulillah Ada rezeki untuk membantu elang sedikit Syukerun Syukerun Kau hati roh merti sana Pasti akan segera ada sampaikan San Itu uang Iya Kamu dapet dari mana? Kok banyak banget itu Iya Tik Itu sisa uang Yang aku dapet Dari orang-orang Yang ngasih Buat almarhum Alhamdulillah Kayaknya bisa buat ngebantu elang Ya Allah Saat kamu kok sampe segitunya sih Ngebantuin elang